Dan lantaran mantan personil dua ratu itu disebut-sebut telah menikmati asli investasi itu. Mulai dari uang puluhan juta rupiah, jalan-jalan keluar negeri sampai mobil mewah. Benarkah hal tersebut? Temukan jawaban selengkapnya sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oke, sekarang kita sudah dengan pingkan mambo. Yang baru aja dipanggil polisi karena kasus investasi bodong. Ya apa tapi, keterlibatannya kita lihat dulu nih ya. Artikel berikut ada? Ada, ada. Investasi bodong Mimels, Kolda Jatim periksa pingkan mambo. Nah lo. Gimana rasanya di periksa pak polisi? Ini yang pertama atau yang keseringan? Pelak aja lo. Emang lo sering? Sering. Dia berapa? Langanan dia. Banyak. Aku gak berantem semua orang langsung. Suka aku, aku kalau berantem kaya. Cari duit tanpa ngilain nih. Iya. Biar beli mobil mewah gitu. Benar, biar banyak endorse. Tapi gue demen loh dia orang yang gitu. Nah gini, itu ditanya. Artis harus gitu ya. Artis ya. Ya lo kan kaya gitu kan harus gitu. Harus kaya ya gitu. Apa tadi gue yang nanya sih. Ya lo yang harus gue tanya. Oke, sekarang gini. Itu sama polisi ditanya berapa pertanyaan? 30 cin. 30? Iya. Jadi lo apa? Lo dicurigai terlibat? Atau lo dicurigai nipu? Atau dicurigai sebagai apa nih? Enggak, aku cuma jadi saksi. Kalau ada kejahatan seperti itu. Tapi Teteh sendiri ikut investasi itu? Enggak, aku udah tawarin udah lama. Tapi aku tuh gak demen gitu-gitu. Tapi kenapa dipanggil sama pihaknya berwajib? Saksi, jadi saksi. Kenapa bisa jadi saksi? Pasti ada keterlibatan dong. Karena gue nyanyi di acara itu gitu. Nyanyi di acara itu? Dan yang lain yang mungkin nyanyi juga sebagai pengisi acara. Dan mereka ikut member. Oh ada penyanyi lain yang ikut member? I don't know sih. Oke, oke. Jadi takutnya ikut member, pingkannya gitu mungkin. Tapi sampai 30 pertanyaan itu ditanyanya apa aja? Tanyanya macam-macam. Tapi nanya aku baik sih polisinya. Polisinya baik ganteng gak? Ada yang banyak yang ganteng. Oh banyak yang ganteng. Dan apa polisi? Bukan mampu itu sudah janda. Enak aja. Oh belum ya? Oh kok gitu sih? Doain gue janda. Oh belum. Iya. Tapi kalau di... Ngaco lu nih. Eh ngaco nih orangnya. Mendingan jadi janda. Ngajak berantem. Kalau jadi janda tuh rezekinya insya Allah mengandir. Lu sering jadi janda gimana rasanya? Dia mengandir terus rezekinya. Tapi bener loh. Iya kan? Bener loh kalau kita sering dijahatin orang. Bener. Kita jadi adik aja rezekinya. Yaudah buka cerai lah buruan. Namanin lu gitu. Iya. Dia punya suami gak sih? Apa? Dia punya suami. Ya elah. Makananya punya suami gak. Suaminya kabur. Oke. Tapi pertanyaannya. Bener kah? Pingkan mampu hanya terlibat sebagai pengisi acara di acara tersebut. Karena kabarnya. Kamu katanya sempat dikasih gaji bulanan sama mereka. Jangan dijawab dulu. Setelah ini tetap di pagi-pagi pasti. Happy. Happy. Doa ayo semua. Senyumlah semua Indonesia. Doa ayo semua. Oke balik lagi di pagi-pagi pasti. Happy. Oke kita masih bersama dengan Pingkan Mambo. Yang konon katanya terlibat dalam kasus investasi bodong. Oke. Dan pertanyaan papi kita lanjutkan ya. Teteh bener gak? Teteh itu kan katanya terlibat karena ngisi acara dalam acara investasi bodong itu. Dan katanya Teteh ini pernah digaji bulanan gitu. Bener gak Teteh? Atau siapa? Katik kreatif. Bener gak kreatif? Bener lah informasinya nih jatanya. Karena kalau digaji bulanan artinya kan lo bagian dari mereka. Lo karyawan dari mereka. Gue ditawarin sih dulunya. Oh ditawarin? Dulu pernah. Gue sering ditawarin. Di gaji bulanan? Iya ada yang bilang. Ini digaji nanti berapa? Oh pokoknya banyak deh. Sebagai apa ditawarin di gaji bulanan? Promo-promoin produk tersebut gitu-gitu. Terus tapi dari dulu gue gak pernah mau. Untungnya gak pernah mau. Gue kan gak percaya orangnya yang pasti-pasti aja gitu. Kalau hitung-hitungan ah mending bisnis yang lain lah yang tau keringet lah pake keringet sendiri. Iya maksudnya ngedapetin suatu hal yang ngedapetin terlalu muda tuh lo curiga lah gitu ya. Males ya? Iya udah apalagi uang kita nyemplung duluan gitu. Ya makanya gue bingung aja masih banyak orang yang percaya gitu-gituan gitu. Tapi Mbak Pingkan ini pas ditawarin sempet kesebut nama artis lain gak? Siapa aja sih kalau boleh tau? Ada tuh kan banyak. Ada kayak Judika, Elo, Mulan Jamilah. Gak tau lagi sih siapa lagi. Itu maksudnya investasi bodong itu maksudnya naro duit dulu? Apa gimana sih? Iya katanya tuh naro. Misalnya gimana nih? Misalnya gini, misalnya lo mau mobil ini A mewah, 1M, tapi lo cuma bayar 14 juta nih Ping, mau gak gitu. 14 juta. Iya, lo langsung nanti sebulan kemudian keluar. Mobilnya, nah itu kan gak mungkin ya itu klik ya. Lagi-lagi. Tapi banyak loh orang yang bilang mungkin, bingung kan? Bisa jadi gak? Lo pinter, lo bilang gak mungkin. Nah bisa jadi gak mungkin itu gara-gara gini. Lo mau gak? Gue bikin investasi nih, ya kan? Gue nawarin, lo nih semua kru nih, lo bayar sama gue nih, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Si Niki udah ikut nih. Niki udah dapet handphone. Ya Niki bagian dari gue juga, bisa jadi gak? Iya bener. Lagian ribet banget kalau mau mobil 1M, pergi aja ke tante Niki. Gak usah ikut investasi bodong. Oh lo jual mobil, bisa beli? Enggak, aku mah. Oh bagi-bagi aja ya. Enggak jual mobil aku. Atau gak gini nih, bisa jadi ada investasi-investasi modal begini ini cuman iming-iming. Misalnya gini. Benar. Oke, semua ayo semua ikut masukin 10 juta. Nah untuk menarik mereka, orang-orang yang masuk di awal, Niki, Bili, gue keluarin mobilnya nih. Tapi gue buat beli mobil Niki sama Bili dari uang-uang lo pada. Itu. Tapi selanjutnya uangnya kan abis. Iya, bener. Jadi buat bisa jadi begitu gak? Jadi yang kelihatan kan yang dapet, tapi kalau yang gak kelihatan kan mungkin udah banyak. Iya. Makanya yang di Surabaya dulu yang bilang, gue mah udah kepikiran kayak gitu mah. Tapi gue bingung orang-orang gak kepikiran. Nah pada yang ikut itu bukan orang-orang bawah aja, orang-orang. Orang high class juga banyak. Ikut banyak. Iya parah ya. Kenapa begitu, lu gak ikutan Bang Bili? Enggak, gak ikut. Nyai gak ikutan, nyai. Uang aku mah udah banyak. Teteh, kan semput. Oh uangnya banyak. Beredar tuh berita soal Teteh ini mohon maaf benar atau enggaknya. Karena dulu pernah ada berita katanya Teteh itu semput krisis keuangan. Sampai-sampai Teteh itu kayak. Hah? Kelama-sampai ini Luntang Lantung. Di bahasanya Luntang Lantung. Luntang Lantung di LA. Ini dia, nih lihat ini ada VT-nya nih. Luntang Lantung. Pingkan mambung ngamain di Amerika ngakunya demi Indonesia. Teteh itu kayak buah-adjah. Tak apa sahaja. Terima kasih. Terima kasih. Kita-kita nih yang mencari duit beneran daripada jadi simpenan. Bener, nah. Kalau kerja kan mana ada sih Uya kerja langsung sukses. Dulunya juga susah payah gitu. Jadi itu benar-benar ngamen tuh. Ya itu sih gue banyak sih strateginya. Kayak ada nyanyi di cafe juga. Tapi gue jadi gue dimana-mana itu mempromosikan dan mengimani kalau gue itu bakal jadi artis internasional. Internasional dengan cara apapun ya kan yang menialal. Iya, iya. Jadi tapi gue ke Amerika bukannya mau kerja. Karena kan visa gue turis gitu. Jadi gue cinta Indonesia. Tapi dimanapun gue berada even gue di Paris kayak dimanapun lah di Magelang kayak. Ya gue tetap jadi pingkan yang artis gitu artis performen gitu. Berapa lama tuh sempat ngamen di Hollywood? Untuk mempromosikan supaya aku dapet go internasional. Ada yang lihat gitu kan. Aku dapet iklan juga disana. Oh dapet iklan? Iklan, iklan di acara basket, talk show gitu-gitu dapet iklan gitu. Gara-gara ngamen itu? Gara-gara iya terus mereka find out gue. Terus bisa gak ke acara ini gitu-gitu deh pokoknya. Jadi sebenernya bukan ngamen. Kalau di Amerika tuh namanya street performance. Iya cuman kan netizen yang ala ini gak ngerti. Gak pernah ke Amerika mereka. Iya gue juga gak pernah ke Amerika tapi gue tau papi. Ternyata gak pernah ke Amerika. Kalian punya uang banyak bisa gue direjek mulu. Ternyata, juli kita Amerika. Cari bule, cari bule. Iya bener cari bule. Tapi ini katanya kalau project single atau album baru emang ada? Iya fans aku ada bulan depan doain ya. Sehingga baru pingkan baru keluar. Yeay. Lagunya slow apa medium nih? Lagunya kasih tau gak ya? Kalau gak gini deh Teteh, kita akan kangen sama suara Teteh. Coba Teteh nyanyi sedikit aja single. Belum boleh. Ya itu aja ya? Siang dan malam aku mama. Kita gak mau kan single, single, single. Teteh lagu lama, lagu lama Teteh lagu lama. Lagu lama gak apa-apa. Lagu lama waktu sama Bunda Maya. Nyanyi. Nyanyi. Sedikit aja sedikit. Nambah lagi dong duitnya. Sedikit aja, sedikit aja. Sedikit. Ada duitan. Mau dimana nadanya apa? Erwin Gutawa akan main. Oh oke. Coba, coba. Gue gak tau nada, tau, taunya nyanyi doang. Segini. Boleh? Ini bisa gak sih piano? Kalau gak ganti aja deh. Erwin Gutawa. Teganya hatimu padaku apa? Sayang. Oh... Oh... Wow... Kau pergi tinggalkan diriku... ...sendiri... ...sendiri... Aku tau... ...semuapun tau... Hatiku hanyalah milikmu seorang... Udah aku... Suaranya punya ciri kes ya. Suara dari Pekan Mambo itu yang kapan-kapan bisa dihilangin ya. Agak-agak minum-minum gimana tapi enak seksi. Kalau gue kan suara, kalau lu kan nyinyir gitu. Nyinyir. Eh lu nyinyir dong di Hollywood. Ya benar, boleh nanti. Oke, dan ini benar gak sih katanya lu bakal comeback... ...bakal ada project bareng sama Bunda Maya. Kata siapa? Hah? Bener gak? Masa sih? Hah? Belum sih. Kangen gak? Tapi mau gak? Tapi mau kalau dejakin lagi sama Bunda. Duet gitu, duet enggak lah duet. Enggak mau ya? Kalau satu lagu boleh lah tapi kalau duet enggak deh. Kenapa kok? Iya kan gajinya berdua. Oh... Gue sangat kesel kenapa gitu. Masih kesel emang, masih kesel. Iya kan kita buat bayar cicilan mobil. Emang masih kesel? Enggak gue gak pernah kesel ya. Tapi papi, karena kan bingan mampu anaknya enak. Oh gue. Cilan banyak, jadi make sense aja. Iya dong. Yang mana berdua-dua mendingan sendiri ya bingkannya. Iya kan sendirian gajiannya, langsung ke mall. Oke, benar-benar. Oke, jadi kalau begitu thank you so much pikan mampu. Thank you. Terima kasih dan kita lihat siapakah artis yang mengalami... ...kejanggalan dan keanehan pada fisik di badannya... ...yang sudah terjadi selama bertahun-tahun... ...dan diduga akibat perbuatan seseorang. Masa sih? Oh oh. Oh oh. RONNIE DOZER Menjadi driver taksi online demi memenuhi kebutuhan dapur keluarganya. Namun ironisnya, beberapa waktu lalu komedian ekstravaganza itu diketahui... ...tengah menerita penyakit misterius yang membuatnya susah bergerak. Meski telah bertahun-tahun melakukan pengobatan, tapi tak kunjung sembuh. Benarkah RONNIE mendapat penyakit misterius itu setelah menerima sebuah boneka? Simak penjelasan selenggapnya sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. RONNIE DOZER Silahkan masuk Mbak. Silahkan Mas. Apa kabar? Silahkan duduk Mas RONNIE. Aman Insyaallah. Iya pas. Aman. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Mas RONNIE DOZER. Sebelumnya kita baca dulu artikelnya. Cek disana. Iya, arti celeknya. Mana artikelnya? Arti celek. Nih, kirim penyakit lewat boneka gaib. Pelaku sengaja bikin karir RONNIE DOZER. Ambro! Bener gak nih, Bang? Kronologisnya sih gini. Sebenarnya, aku tadi kan gak percaya tuh. Hal-hal kayak. Hal-hal mistis. Yang gaib, mistis tuh gak percaya. Maksudnya. Tapi ini kan sudah dari 2014. Masuk rumah sakit, opnam, kaki bengkak. Buang cairan, seminggu kempes. Tahun berikutnya 2015, agak lebih parah. Di kaki yang sama kanan, bengkak lagi. Malah itu ada kayak luka bakar. Luka bakar, seminggu buang cairan, kempes lagi. Diperiksa ginjal jantung asamurat aman. Dan ini memang belum terdeteksi ya gejala diabetes. Nah, 2017 terdeteksi lah gejala diabetesnya. Ya. Aku syuting-syuting. Tuyul Bayu Ribbon. Dan apa namanya. Ini nih, apa sih istilahnya. Tipes tuh. Nah, tipes. Ya kan. Seperti itu. Nah, itu hampir tuh. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 gak masuk rumah sakit. Iya. Tapi sempat anfal karena bengkak, 2019 semarin Oktober. Jadi rangkaian itu mungkin istriku juga nanti bisa jelasin. Oke. Dan kita sudah bersama juga istrinya, Mas Roni silahkan Mbak. Iya. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Oke, dengan Mbak... Dina. Mbak Dina, oke. Ini gimana, sampai akhirnya diduga bahwa selama ini ada dugaan guna-guna. Nah, itu maksudnya bagaimana? Masih kita awalnya gak kepikiran kesana. Awalnya tidak kepikiran kesitu. Iya, awalnya memang gak kepikiran kesana. Itu karena dari 2014, 2014 itu dia sakit kita pikir kan medis gitu kan. 2014 dia sembuh kakinya kempes. Nah, setelah kempes itu 2015 begitu lagi kejadiannya gini lagi. Waktu itu juga kayaknya sempat syuting juga sama. Iya. Nah, ya kan itu dalam keadaan bengkak tuh 2015 ya kalau gak salah ya. Nah, 2015 bengkak sembuh lagi 2016. Nah, mulai 2016 itu sudah ada beberapa orang yang bilang tuh kayaknya kaki lu gak normal gitu. Iya. Tapi dia kan orangnya paling anti gak percaya banget pokoknya yang gitu-gitu loh. Iya. Ya kita sakit ke medis, kita sakit ke medis gitu kan. Terus satu dua orang, tiga orang ngomong bahwa coba dia diperikstain gitu. Apa namanya, diperikstain. Karena kan 2015-2016 dia emosinya juga kan. Aku mikirnya. Tinggi. Emosinya kenapa? Iya, selalu meluap gitu. Oh naik turun? Iya. Seperti emosi meluap tuh? Segala sesuatu. Darah tinggi, emosional? Iya, emosional. Sering marah-marah? Iya. Ke siapa? Semua. Termasuk ke istri? Ke istri, ke anak-anak juga. Terus ke semua orang yang dilihat tuh bahkan dilihat kayaknya. Benci aja gitu. Iya, benci aja. Oh jadi secara psikologis jadi begitu. Bener tuh Ron? Iya, saya memang merasakan ini kok hal kecil jadi kayak pano. Misalnya orang ngeliat saya gitu ya. Mungkin dia ngeliat saya di tayangan apa atau pernah nonton salah satu tayangan. Tapi saya ngeliatnya, ini orang ngapain ngeliat gue nih? Wah brengsek banget. Nah itu. Oh jadi? Itu yang aura negatif itu keluar. Nah begitu 2019 lanjutan tadi istri ngomong. Kita ke pendoa kalau kita di katolik. Istilahnya pendoa. Pendoa ya. Iya, 2019 kemarin. Terus kita doa bersama. Nah dari doa itu dia bilang katanya Mas Roni nih harus jaga mulut Mas. Jaga mulutnya. Ada yang sakit hati Mas Roni? Kaget saya. Kaget. Terus hari kedua, hari kedua juga dikasih tahu bahwa ya orang tersebut pokoknya ngirim melalui media boneka gitu. Orang tersebut mengirim lewat media boneka. Terus ditanam di tanah yang cukup dalam. Iya. Dia intinya mau menghancurkan karir saya. Berarti Mas sama Mbak pada akhirnya percaya dengan hal-hal semacam itu sakitnya bukan karena faktor medis gitu. Belum terlalu percaya kemarin tuh terakhir kan 2018 dia nggak masuk tapi dia sakit. Nah disitu baru saya bilang sama Mas Roni. Mas kayaknya benar juga sih ada sesuatu nih karena kok setiap tahun kakinya hanya itu-itu aja. Yang mengkak ya. Yang mengkak hanya itu-itu aja gitu. Terus 2019 kemarin tuh kita ada keluar kota diajak saudara untuk pendoa kita dia mau gitu kan. Baru dia mulai kayaknya iya juga ya gitu. Percaya ya? Iya setelah didoain itu ya dia lumayan emosinya agak meredup gitu. Tapi tetap emosi masih ada. Tapi ngomong-ngomong soal penyakit berarti secara nggak langsung bisa bikin perekonomian nggak bagus dong ya? Karena nggak kerja kan? Iya otomatis ya gitu. Tapi kan kita nggak habis akal apapun ya kita kerjain gitu aja. Iya bener. Dan benar nggak? Katanya kalian berdua ini pernah terjebak dalam investasi bodong. Jangan dijawab dulu selain itu tadi. Bodong lagi. Pagi-pagi pasti. Happy. Sampai jumpa lagi.